Disitu ada sebuah posil tengkorak, tangannya itu besar dan kayak ada tanduk hidup kembali Dan wujud aslinya keluar, keluar kayak tentakel Dan tentakel itu masuk ke dalam mulutnya James Gimana kabar kalian? Semoga kabar sobat-sobat Repri baik-baik aja Ya jadi di video kali ini Repri pengen ngebawain satu kisah yang menarik ya Film ini berjudul Empty Man Jadi ini merupakan film supranatural horror yang penuh dengan misteri Jadi film ini dimulai di saat 500 tahun yang lalu Jadi pada saat itu ada dua pasang sejoli yang mendaki ke atas gunung Dan kemudian saat ingin mencapai puncak mereka itu mendapati sebuah jembatan unik gitu Jembatannya jembatan gantung dari besi dan bawahnya itu keliatan Dan di pegangan jembatan kiri kanannya itu ada terikat berbagai macam kain berwarna-warni gitu Ya setelah mereka melewati jembatan tersebut sampailah mereka di puncak Dan mereka menikmati indahnya pegunungan itu di puncak itu seperti apa Dan kemudian ada salah satu dari mereka itu bernama Paul Jadi Paul ini kayak mendengar suatu bisikan-bisikan gaib gitu lah gitu Jadi mereka dia itu langsung mendekati bisikan-bisikan gaib itu Dan dia langsung terprosok ke dalam lubang Jadi yang lain itu pada kaget Langsung salah satu dari temannya itu langsung berinisiatif untuk turun ke dalam lubang tersebut Nah pada saat dia turun ke dalam lubang itu Betapa kagetnya guys Betapa kagetnya Jadi temannya Paul ini kaget banget Kalau disitu ada sebuah posil tengkorak Ga jelas sih sebenernya itu posil apa gitu Cuma kalau dilihat ini bukan posil manusia Wujudnya kayak manusia Kepalanya kayak kepala manusia Cuma tangannya itu besar Dan kayak ada tanduk gitu ya Ada tanduk disini Kemudian tangannya banyak di belakang gitu Aku ga ngerti sih apakah ini wujud dari manusia biasa Atau mungkin manusia setengah setan Atau mungkin wujud dewa Aku ga tau dan ga ngerti juga gitu Dan disana temannya Paul ini ngeliat Kalau Paul ini sudah kerasukan gitu loh Si Paul ini kayak ga bisa mengendalikan tubuhnya Pokoknya intinya kayak dirasuki gitu Dan dia berusaha menyadarkan Paul Dan Paul ini tidak sadar Dan akhirnya Paul langsung diangkat Dari tempat tersebut Dan dibawa ke tempat persinggahan Jadi di tempat persinggahan ini Mulai terjadi keanehan-keanehan gitu ya Terutama pacarnya Paul ini Dia itu ada melihat kayak sesosok Wujud kayak orang berjubah Cuma ga jelas Yang mengejar dia kayak pengen menyerang Dan sampai di hari ketiga Si Paul ini tiba-tiba hilang Dari tempat istirahatnya Dan kemudian temen-temennya itu mencari Paul Setelah mereka mencari Paul ini Ini menemukan Paul ini kayak lagi semedi gitu ya Kayak lagi semedi di puncak gunung Disitu dia itu kayak semedi Kayak meniup sesuatu gitu ya Dan disitu mereka merasa aneh Tiba-tiba Paul ini kayak gini loh Kayak membisiki Jika kamu menyentuh aku Kalian akan mati Dan tiba-tiba ada salah satu dari teman mereka di belakang Cewek Dia itu kayak dikendalikan Dan dia langsung mengambil pisau Dan pisau itu langsung ditancapkan tuh Ke temannya Paul yang laki-laki Terus Dia itu langsung Mengebas lehernya pacarnya Paul Sampai mati Dilempar dia ke jurang Dan kemudian dia sendiri langsung bunuh diri ke jurang Dan film MT pun dimulai Oke kemudian scene pun beralih di tahun 2020 Jadi kisah yang aku kisahin tadi itu Itu di 500 tahun sebelum 2020 Ya lama kali Ya jadi di saat itu Ada segerombolan anak remaja Yang sedang santuy-santuyan di jembatan tua Dan kemudian ada salah satu Cewek bernama Amanda Rambutnya itu kayak rambut gaya-gaya personel Changcuter Yang kayak rambut Rock Lee gitu loh Ya intinya seperti itu Jadi Amanda ini Tiba-tiba mengajak teman-temannya Yang lagi nongkrong santuy Di jembatan yang tak terpakai ini Untuk melakukan kayak ritual gitu Jadi dia itu kayak ngajak teman-temannya Untuk memanggil the empty man Jadi mereka itu kayak Meniup satu botol Botol kosong Dan kemudian mereka memikirkan empty man gitu Dan mereka melakukan hal seperti itu Sesuai dengan diarahkan oleh Amanda Kemudian Amanda langsung duduk di tengah-tengah jembatan itu Dan dia langsung kayak membacakan sesuatu Kayak nada-nada panggilan gitu lah Kayak memanggil sesuatu Dan di sana Dia mulai fokus berkonsentrasi Dan tiba-tiba Datanglah angin ribut Dan langsung muncul sesosok yang mengejar mereka Nah pada saat itu mereka itu langsung lari kocar kacir Dan langsung kabur dari jembatan itu Kemudian scene pun beralih Ada seorang pria Bernama James Jadi James ini Bisa dibilang Polisi Mantan polisi Jadi dia itu pernah jadi polisi Tapi Dia itu mengundurkan diri Entah karena apa Jadi Dia ini lagi santuy Di kafe Pada saat yang sama Tiba-tiba Para pegawai kafe itu Langsung Datang dan Menyanyikan lagu selamat ulang tahun Kepada si James ini Jadi James ini bingung Kenapa bisa pegawai kafe itu tahu Kapan dia ulang tahun Gitu ya Jadi dia gak terlalu ambil pusing Dengan masalah tersebut Dan kemudian dia Dihubungi oleh ibunya Amanda Jadi Ibunya Amanda Dan James ini Bisa dibilang Sahabat karib Sahabat dekat Jadi ibunya Amanda ini Lagi shock Karena Amanda hilang Jadi Amanda yang Yang kemarin Yang dia Mengajak teman-temannya Untuk bermain Memanggil Empty Man Itu hilang Dan tidak ditemukan Amanda nya Jadi pada saat ini Sang ibu itu Meminta tolong Kepada James Karena James ini kan Bisa dibilang Polisi Dan bekas detektif juga Untuk menyelidiki Dimana sih Amanda berada Jadi si James ini Mulai datang Ke sekolahnya Amanda Dan di sekolahnya Amanda itu Dia bertemu dengan Salah satu cewek Negro Jadi cewek ini Bisa dibilang Sahabat karibnya Amanda Jadi Dia itu bercerita banyak Apa yang mereka lalui Pada saat Mereka melakukan ritual Memanggil The Empty Man Jadi petunjuk Dari temannya Amanda Si cewek negro ini Jadi si James ini Langsung Mencari tahu Lebih dalam Apa sih The Empty Man Nah Jadi setelah itu Dia itu langsung Mencoba Mendatangi ibunya Amanda Lagi Untuk mencari Mencari Petunjuk yang lebih banyak lagi Dan Tanpa disengaja Si James ini Menemukan Catatan pribadi Amanda Disitu banyak banget Amanda itu kayak Membuat Foto-foto Foto-foto Sekte-sekte Gitulah Kemudian James ini Menemukan petunjuk baru Dimana Amanda ini Sepertinya dekat Atau mungkin bergabung Dengan perkumpulan Fontipex Jadi perkumpulan Fontipex ini Bisa dibilang Sebuah perkumpulan Sosial Yang merekrut Atau mungkin Menaungi orang-orang Yang mungkin Bisa dibilang Pernah mengalami trauma Berat Atau mungkin Menyehatkan mental Mereka kembali Jadi setelahnya Perkumpulan Atau mungkin Fontipex Foundation ini Bisa dibilang Perkumpulan yang memang Dalam hal positif Gitu loh Yang diketahui oleh Masyarakat Di kotanya James itu Dan Dia pun Masuk Untuk ke Perkumpulan itu Dan Mencoba Untuk ingin Mendaftar Di perkumpulan Fontipex ini Ada ketua Perkumpulan Fontipex ini Ketua Fontipex Foundation ini Dia ini kayak Berceramah Tapi Ceramahnya tuh Aneh gitu loh Ceramahnya tuh Gak jauh-jauh Dari ngebahas Jembatan Dan kemudian Memanggil sesuatu Jembatan Dan memanggil sesuatu Dia gak puas tuh Dengan kesaksian Atau mungkin Petunjuk dari Si ketua Fontipex ini Dan dia langsung Mencoba Untuk Menyusuri Gedung Fontipex ini Ternyata Dia menemukan Suatu Kayak Pintu rahasia Dia langsung Masuk Kedalam pintu itu Dan Tanpa sengaja Dia kayak Menemukan Sekumpulan orang Yang kayak Dihipnotis Mereka tuh Kayak memanggil Sesuatu Jadi Pada saat itu Si James ini Ngelihat Ternyata Tanpa sengaja Si James ini Keciduk Dia ini kayak Keciduk Oleh pegawai Pegawai Fontipex ini Dan dia langsung Si James ini langsung Diusir dari gedungnya Fontipex ini Kemudian Si James Mencoba Mendatangi Tempat Atau mungkin Jembatan Tempatnya Amanda Dan Teman-temannya Melakukan ritual Sesat Gitu lah Dan disana Dia menemukan Kayak Lubang Atau ruang Bawah Bawah Jembatan Dia masuk Dan bertapa Kagetnya Guys Disana dia menemukan Mayat Teman-temannya Amanda Jadi semua Teman-temannya Amanda Itu Gantung diri Di bawah Jembatan Itu Dan kemudian Scene pun Beralih Ada Temannya Si Amanda Cewek Negro Yang Mengasih Informasi Ke James Ini Dia lagi Bersauna Dan di sauna Dia itu Kayak diserang Sesosok Makhluk Dan Makhluk Itu Memegang Gunting Dan Gunting Itu Ditancapkan Kemukanya Jadi Mukanya Ditancapkan Sampai Kemata-matanya Ditancapkan Dan Polisi pun Mengabari Ke James Ini Kalau Semua Teman-temannya Amanda Itu Mati Termasuk Teman-temannya Amanda Yang Negro Cewek Negro Ini Jadi Semakin Aneh Kenapa Teman-temannya Itu Pada Bunuh Diri Dan Sampai Saat Ini Si James Ini Belum Menemukan Dimana Amanda Berada Si James Ini Yakin Kalau Amanda Ini Masih Hidup Dan Dia Terus Men-support Ibunya Amanda Agar Tetap Sabar Dan Tegar Dan Yakin Kalau Amanda Itu Masih Hidup Si James Ini Menemukan Petunjuk Baru Dimana Fontipex Foundation Ini Ada Markas Kecil Jadi Markas Kecil Untuk Para Anggota Anggotanya Menyendiri Kayak Menyepi Istilahnya Seperti itu Jadi Itu Lokasinya Di Tengah Hutan Jadi Si James Ini Dia Langsung Ke Lokasi Disana Dia Menemukan Suatu Rumah Rumah Apa Gubuk Tapi Kayaknya Gubuk Kayak Kabin Jadi Dia Memasuki Kabin Jadi Disitu Dia Kemudian Mencari-cari Sesuatu Dan Menemukanlah Berkas Nah Disinilah Mulai Muncul Keanehan James Ini Menemukan Berkas Berkas Atau Mungkin Biodata CP Milik Semua Teman-temannya Amanda Termasuk Amanda Dan betapa Kagetnya lagi Ternyata Ada Berkas James Ini Semakin Membuat Dia Bingung Kenapa Ada Nama Dia Disini Dan Kemudian Dia Keluar Dari Tempat Itu Dan Disana Dia Melihat Kayak Sekumpulan Segerombol Orang Yang Lagi Mengelilingi Api Dan Tanpa Disengaja Si James Ini Ketahuan Jadi Ini Langsung Si James Ini Langsung Dikejar Oleh Sekerombolan Orang Yang Mengelilingi Api Ini Pokoknya Orang-orang Yang Mengelilingi Api Ini Kayak Aneh Banget Dan Suaranya Kayak Gimana Aku Kayak Ngerasa Creepy Aja Mendengar Suara-suara Mereka Dan Si James Pun Langsung Masuk Mobil Dan Kabur Dan Berhasil Menghindar Dari Mereka Kemesokan Harinya Si James Ini Melihat Ada Sekumpulan Anak Muda Yang Keluar Dari Fontipex Foundation Dan Mereka Terlihat Kayak Was-was Mereka Masuk Kedalam Mobil Jadi Disini Mulai Dapat Petunjuk Baru Lagi Jadi Si James Membuntuti Mereka Sampai Rumah Sakit Dan Di rumah Sakit Betapa Kagetnya Si James Melihat Seluruh Anak Anak Muda Yang Dia Buntuti Dari Fontipex Foundation Ini Dia Itu Kayak Menemui Seorang Pasien Pasien Yang Lumpuh Total Yang Gak Bisa Bergerak Tapi Dia Itu Kayak Menghormati Pasien Itu Dan Kemudian Dia Itu Bersujud Menganggap Kalau Kalau Apa Ya Kalau Pasien Ini Kayak Orang Suci Gitu Loh Kayak Di Hormati Sampai Dia Itu Bersujud Kayak Menyembah Gitu Loh Ya Ada Salah Satu Cowok Pemuda Yang Ikut Menyembah Atau Mungkin Bersujud Di depan Pasien Itu Diculik Anggap Diciduk 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 Laki 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 Ini Dia Kayak Gak Jelas Juga Kayak Orang Dikendalikan Juga Dia Ngomongnya Ngawur Dan Si James Ini Pun Emosi Dia Langsung Menonjok Mukanya Cowok Itu Karena Memang Apa Ya Memang Dia Sama Sekali Tidak Tidak Menemukan Tidak Menemukan Petunjuk Baru Lagi Ya Sudah Dia Tinggalkan Kemudian Si James Ini Langsung Bergegas Ke rumah Sakit Dia Langsung Kembali Ke rumah Sakit Si James Ini Penasaran Dengan Sesosok Orang Yang Sangat Di Agung Agungkan Oleh Orang Orang Sekitar Di Sana Jadi Si James Ini Langsung Datang Ke ruangan Orang Itu Dan Betapa Kaget Kaget Banget Aku Juga Yang Nonton Sempat Kaget Banget Ya Kayak Gak Masuk Akal Ternyata Di Ruangan Amanda Yang Dicari James Kemana Mana Amandanya Itu Ada Bersama Si Orang Lumpuh Itu Setelah Itu Dibongkar Amanda Semuanya Dan Disitulah Kebenaran Mulai Terungkap Bahwa Pria Yang Tidur Itu Adalah Orang Yang Terpilih Dia Ini Membawa Pesan Untuk Diterima Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Dan Ternyata Orang Orang Di Kotanya James Ini Sangat Amat Mengagungkan Orang Yang Lumpuh Itu Dan Betapa Kagetnya Lagi Orang Yang Lumpuh Itu Adalah Paul Paul Yang 500 Tahun Sebelumnya Itu Yang Kerasukan Dia Itu Jadi Kayak Nabi Jadi Kayak Orang Yang Menyiarkan Agama Alias Agama Sesat Alias Sekte Sesat Itu Dan Itu Diterima Oleh Banyak Orang Dan Dia Bisa Mengendalikan Orang Orang Jadi Termasuk Si Amanda Ini Dia Ini Salah Satu Istilahnya Orang Yang Dikasih Atau Mungkin Diberi Kekuatan Oleh Si Paul Ini Untuk Mengendalikan Orang Jadi Teman Teman Temannya Amanda Istilahnya Ditumbalkan Dan Kemudian Si Amanda Berkata Bahwa Paul Ini Sudah Lama Mati Jadi Paul Ini Sebenarnya Dia Sudah Lama Mati Dia Di Umur Istilahnya Manusia Mungkin Umur 90 Sampai 100 Tahun Sudah Meninggal Dan Ini Sudah 500 Tahun Selama 400 Tahun Setan Alias Iblis Yang bersemayam Di Tubuhnya Paul Ini Mencari Tubuh Peganti Baru Dan Tubuhnya James Inilah Yang Paling Tepat Dan Paling Cocok Untuk Menjadi Tempat Dia Bersarang Kenapa Orang Orang Di Kotanya Ini Tau Dan Sangat Mengenal Dia Dan Sangat Tau Kapan Dia Lahir Karena Semua Data-data Kelahiran Dan Biodata James Sudah Dipegang Oleh Orang Orang Di Kota Karena Mereka Ingin Menyiapkan James Ini Menjadi Panutan Mereka Atau Mungkin Juru Selamat Bagi Mereka Sekte Sesat Dan Di Sini James Menolak Dan James Sangat Tidak Terima Dengan Kenyataan Ini Bahwa Dia Itu Orang Terpilih Yang Disiapkan Untuk Menjadi Inang Alias Tempat Si Setan Bersemayam Di Tubuhnya Dia Langsung Meninggalkan Amanda Dia Tiba-tiba Tersesat Di Ruangan Gelap Dan Di Ruangan Gelap Itu Dia Bertemu Dengan Sosok Asli Dari Jadi Fosil Tengkorak Itu Kayak Hidup Kembali Dan Wujud Aslinya Keluar Mengejar James Dan Kemudian Menyerang James Kemudian Dari Perutnya Geluk Tengkorak Itu Kayak Terbuka Dan Keluar Kayak Tentakel Dan Tentakel Itu Masuk Kedalam Mulutnya James Disusul Dengan Seluruh Tubuh Itu Masuk Kedalam Mulutnya James Jadi Bisa Dibilang Makhluk Setan Ini Itu Sudah Masuk Alias Menyatu Kedalam Tubuhnya James Jadi James Itu Semakin Tidak Terima Dan Dia Semakin Gimana Ya Semakin Kayak Dendam Dia Semakin Dendam Dia Langsung Masuk Kedalam Suatu Ruangan Dan Di ruangan Tersebut Itu Ada Paul Yang Memang Sudah Kritis Yang Sudah Berumur 500 Tahun Dan Dia Langsung Menembak Paul Setelah Paul mati Si James Ini Keluar Dari Ruangannya Paul Beberapa Pegawai Rumah Sakit Itu Melihat James Dan Tiba-tiba Semua Pegawai Rumah Sakit Itu Langsung Berlutut Dan Langsung Bersujud Di Depannya James Dan Ini Tanda Kalau James Ini Sudah Menyatu Dengan Iblis Atau Mungkin Setan Yang Menjadi Juru Selamat Atau Bisa Dibilang Pembawa Pesan Atau Wahyu Dari Iblis Yang Di Atas Mereka Gimana Menurut Kalian Film Ini Apakah Kalian Pernah Nonton Apakah Belum Ya Coba Kalian Comment Di Bawah Gimana Menurut Kalian Dan Kira-kira Next Aku Ngebahas Film Horror Apalagi Jangan Lupa Like Kemudian Share Video Ini Keteman Teman Kalian Thank you For watching Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Youtube Repri Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam